Saat ini saya berada di salah satu spot wisata yang ada di Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, yaitu Puncak Batu Kapal. Nanti seperti apa wisata yang ada di Puncak Batu Kapal, kita nanti ke sana, oke? Ikuti perjalanan. Lagi jalan-jalan sama Yandiksa juga, jangan lupa subscribe channel-nya, Instagram-nya, Youtubenya Yandiksa. Nah, setelah berjalan, mendaki perbukitan, alhamdulillah saya sudah sampai di wisata Batu Kapal. Ayo kita jalan sebentar. Apa sih Batu Kapal itu? Nah, dari atas bukit Batu Kapal ini, kalian bisa menikmati pemandangan kota Tanggamus. Bisa lihat teman-teman saya juga di belakang, ayo sini. Ayo naik, 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 naik. Kita bakal lihat ada apa gitu di Batu Kapal ini. Nah, kita bakal melihat kenapa puncak ini dibilang puncak wisata Batu Kapal. Ayo, kita lihat. Lih, gambar-gambar pribadi. Sementara, waktu kita jadiin kameran pribadi ya. Iya, siap-siap. Nah, sahabat Yandiksa, ayo kita lihat. Ternyata mitosnya di sini menurut cerita lokalitas yang ada di daerah sini, bawah salunya. Kalau malam, kalau malam di sini seperti ada suara-suara kapal. Kalau malam itu gelap di mana-mana dan suaranya ada. Itu nggak bisa kita salahin, Mas. Ternyata. Nah, di sini lah yang dibilang atau disebut sebagai Batu Kapal. Nah, selain di sini, di situ juga, Mas. Jadi, Batu ini secara sepintas kita melihatnya berbentuk sebuah kapal. Nah, mitosnya juga mungkin ya dulu-dulunya mungkin terdengar bunyi-bunyi suara kapal dan suara seperti kapal yang sedang berlayar di lautan. Itulah dasarnya kenapa. Nah, kenapa di situ disebut di sini sebagai Batu Kapal? Kalau, kita lihat. Hati-hati, Mas. Nah, di sini lah. Di sini yang ternyata banyak diminati dari wisatawan untuk bisa berfoto-servis. Oke, dari Kecamatan Air Nadinga, Kabupaten Tanggabus, Lampung, Yandiksa, Melampung. Kalian bisa menikmati wisata puncak batu kapal ini dengan titik spot yang bagus-bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena di sini benar-benar natural, wisatanya itu tidak dibuat-buat, tetapi memiliki keindahan wisata yang luar biasa. Apalagi ketika kalian ke sini matahari terbit ataupun pada saat senja datang. Nah, sahabat dan iksa, akhirnya kita sudah selesai berkunjung ke wisata batu kapal. Nah, akhirnya kita akan turun. Ini ada raya-raya cantik, bidadari-bidadari-bidadari. Oke, jangan lupa kalau merasa konten-konten saya bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, dan subscribe.